Pemirsa kita beralih ke informasi lain, warga Iran melaksanakan pemilihan presiden cepat pada hari Jumat untuk memilih pengganti dari Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal akibat kecelakaan helikopter pada bulan lalu. Terdapat empat kandidat dalam pemilihan presiden kali ini, Said Jalili, Muhammad Bagar Kalibaf, kemudian ada Masoud Pesekian, serta Mustafa Pur Mohamadi. Pemilihan presiden ini diikuti oleh 61 juta warga Iran yang memiliki hak suara. Pemilihan presiden ke-14 dalam sejarah Iran ini dimulai sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore waktu setempat. Markas besar pemilu Iran juga telah menyediakan lebih dari 58 ribu TPS di seluruh wilayah Iran. Sejumlah masyarakat memiliki harapannya masing-masing terhadap presiden yang akan datang. Apalagi kondisi Iran saat ini masih menghadapi sejumlah krisis. Selain itu, unjuk rasa masal juga kerap terjadi di Iran.